Pidato Politik Ketua Umum TBHMI kepada Kakandaraihan Aryatama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda-Kakanda, Ayunda-Ayunda, alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang sampai detik ini mengawal proses pelantikan kepengurusan PBHMI dan pengurus Kohati Parode 2021-2023. Yang saya hormati Ketua Umum Demisioner, Arya Harisma Harbi, Yang saya hormati Ketua Umum Kohati Demisioner, Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan PBHMI dan Kohati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam kita haturkan kepada jenjuan kita, panglima ketika perang, imam ketika sholat, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Hadirin kanda yunda yang berbahagia. Pelantikan PBHMI dan Kohati ini merupakan pelantikan, merupakan kegiatan, acara yang berbahagia untuk kita semua. Makanya itu besar harapan kami ke depan, kita bisa saling berbau, bahu-membau, dan saling bergandeng tangan untuk memajukan himpunan ini. Regenerasi HMI adalah bagian integral dari regenerasi kepemimpinan Islam di Indonesia. Hal ini karena HMI merupakan bagian dari umat Islam yang mengemban amanat. Lalu pertanyaan yang perlu kita refleksikan bersama adalah bagaimana HMI dapat mengemban amanah keislaman tersebut dalam konteks keislaman. Dan dalam konteks pesatnya arus perkembangan teknologi informasi saat ini. Pada titik ini, kita membutuhkan kemampuan membaca masyarakat Indonesia beserta dinamika-dinamika yang menyertainya secara tepat. Kita juga perlu membaca arah zaman dan memprediksi kebutuhan masa depan agar tugas humanisasi, liberasi, dan transendensi dapat terwujud. Hadirin yang saya muliakan, saat ini kita berada di masa di mana perkembangan teknologi informasi bergulir semakin cepat. Bahkan kerap kali lebih cepat daripada prediksi-prediksi kita semua. Internet of Things, Artificial Intelligence, Automatisasi, dan Digitalisasi terjadi di berbagai sektor kehidupan kita. Arus perkembangan yang cepat ini tidak hanya mempengaruhi cara kita hidup dalam keseharian. Cara kita berorganisasi dan menorganisir masyarakat. Cara kita berpolitik dan berwirausaha. Serta cara kita berinteraksi dengan satu sama lain. Melainkan juga mendistrupsi segala gerik kehidupan kita. Kita mengenal era bergecolak ini dengan istilah revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi informasi revolusi industri 4.0 menciptakan suatu kondisi yang oleh para ilmuwan disebut sebagai kondisi disrupsi dan fuka. Volatility atau volatilitas, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, dan ambiguity atau ambiguitas. Suatu situasi di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Dan kita semakin sulit untuk membuat prediksi kondisi disrupsi ini terjadi dalam berbagai sektor kehidupan kita. Dalam sektor ekonomi, disrupsi dan revolusi industri 4.0 menyebabkan banyak perusahaan yang awalnya stabil namun tiba-tiba tumbang. Sementara perusahaan-perusahaan baru yang kita kenal dengan start-up muncul ke permukaan dan tidak butuh waktu lama menjadi perusahaan start-up untuk menjadi perusahaan yang establish. Dalam bidang sosial politik, revolusi industri 4.0 memaksa para aktor negara dan masyarakat sipil untuk bermigrasi dari pola-pola konvensional kepada pemanfaatan berbagai platform digital yang lebih efektif dan efisien. Kita menyaksikan bagaimana jargon-jargon dan pesan-pesan sosial kemanusiaan tersebar dengan cepat melalui media sosial yang kemudian mempengaruhi diskursus ruang publik bahkan mampu menggerakkan masa dan mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah. Platform-platform digital menjadi jembatan langsung antara aktor-aktor negara dan masyarakat sipil sekaligus menghilangkan tabir yang selama ini menghambat akses ruang publik kita. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang saat ini masih kita rasakan di mana kita harus untuk menjaga jarak peranan platform digital sangatlah penting. Semua kegiatan kita beralih ke online mulai dari membeli makanan, belanja, diskusi hingga rapat-rapat strategis yang penting dilakukan secara daring. Kecanggihan teknologi informasi ini telah membuktikan bahwa berkat ilmu pengetahuan kita manusia mampu melipat jarak dengan memadatkan waktu. Dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan revolusi industri 4.0 memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengakses pengetahuan. Terdapat banyak sekali ruang-ruang pengetahuan yang tersedia di internet dan bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh kita semua. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa belajar tidak terbatas di ruang-ruang kelas formal melainkan dapat dilakukan di mana saja oleh siapa saja dan kapan saja. Telah banyak tauladan-tauladan sukses dengan memanfaatkan diseminasi pengetahuan yang tersedia di internet. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk mengupgrade kapasitas pengetahuan kita demi tujuan-tujuan yang positif. Di samping itu, layaknya momen-momen revolusi industri yang terjadi pada perode-perode sebelumnya. Revolusi industri 4.0 melahirkan banyak tantangan dan peluang. Ujaran kebencian berdasarkan identitas dan rasial menjamur di ruang-ruang publik dan media sosial. Desas-desus untuk membenturkan kembali antara Islam dan negara digaungkan kembali media-media sosial. Polarisasi berbasis sentimen agama primodial dan kesukuhan yang terjadi di media sosial merambah ke dunia nyata. Media sosial menjadi ruang yang menampung berbagai macam pikiran dan unek-unek manusia. Mulai dari hal-hal keseharian seperti keluh kesah, putus cinta hingga hal-hal yang menyakut sektor publik serta keluhan terhadap pelayanan publik. Kondisi ini kemudian diperparah dengan karakteristik media sosial sebagai echo chamber semacam ruang gemah di mana kita berbicara dengan diri kita sendiri dan atau pandangan-pandangan yang sepaham dan selaras dengan pandangan kita. kita seakan-akan bercakap dengan diri kita dan dengan pikiran-pikiran kita lalu di ujung percakapan kita mengiakan sekaligus merasakan takjub dengan pikiran kita sendiri. Sebuah sifat narsistik yang dilahirkan oleh rezim media sosial. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati sebagai organisasi yang senantiasa bergerak atas nalar intelektualisme dan peka akan tanda-tanda perubahan zaman. Himpunan mahasiswa Islam harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 ini. Kita membutuhkan cara baru merespon berbagai situasi dan perubahan yang bersifat disrupsif tersebut. Dalam kondisi perubahan yang sangat cepat ketangguhan HMI akan diuji. HMI harus ambil bagian dari revolusi industri 4.0 ini. Kadar-kadar HMI harus menjadi aktivis Islam yang mampu mengartikulasikan berbagai ide, nilai-nilai, dan prinsip tentang tantangan kehidupan kita semua. HMI tidak boleh sekedar menggukti tren apalagi hanya mengekor kepada pihak lain. HMI harus menjadi pembaharu sekaligus penggerak dalam kondisi perubahan yang tidak berkesudahan ini. Perubahan dan pembaruan dalam mengelola organisasi HMI supaya adaptif terhadap semangat zaman adalah sebuah keharusan. Impunan kita tercinta ini sedang berada di zaman-zaman digital, digitalisasi organisasi adalah suatu kewajiban. Jangan sampai kultur kehidupan kita hari ini masih menggunakan corak pemikiran abad ke-20. Apabila ini terjadi, maka disrupsi dalam tubuh HMI akan tidak terelakkan. HMI akan tertinggal dan kehilangan signifikansinya dalam kepemimpinan nasional. Untuk itu, kita harus memberikan daya adaptif, insting inovatif, dan nalar kreatif di tubuh himpunan ini. Karenanya, program-program PBHMI dalam dua tahun ke depan akan ditujukan untuk menjemput peluang-peluang yang ditawarkan oleh revolusi industri empat teknologi ini. Hadirin, yang saya hormati, secara garis besar, terdapat tiga program PBHMI yang akan dilakukan dalam periode ini. Program-program yang ditujukan agar PBHMI mewarnai sekaligus menjadi aktor utama dalam revolusi industri empat teknologi ini. Dan semata-mata itu hanya untuk tujuan HMI. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diriduai Allah SWT. HMI Digital demi mengefisiensikan dan mengefektifkan kerja-kerja organisasi menjadi kebutuhan kita. PBHMI melakukan reformasi birokrasi melalui platform digital. Tata kelola organisasi akan dibuat se-efisien dan se-efektif mungkin. Dan hari ini dapat terjadi berkat kecandian teknologi informasi beserta semangat dan kebersamaan kader-kader HMI. kedua HMI Incubator Entrepreneurship Kedepan HMI tidak menjadi sebagai komunitas intelektual tapi HMI mampu memwarnai ruang-ruang publik kita dengan sociopreneurship bahwasannya kewirausahaan itu adalah hal yang penting hari ini dan HMI harus tampil mengambil langkah itu. Tidak bisa menjadi kewirausahaan murnir tapi kewirausahaan sosial bisa menjadi peluang penting bagi HMI untuk dimanfaatkan. Kewirausahaan hari ini tidak hanya sekedar mencari profit tapi lebih banyak digunakan untuk benefit dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga meneguhkan komitmen keislaman dan keindonesiaan. Walaupun komitmen kebangsaan HMI tidak diragukan lagi tidak boleh henti-hentinya untuk memperkuat komitmen keislaman dan keindonesiaan kita. Apalagi akhir-akhir ini ruang publik media-media sosial dipenuhi dengan berbagai upaya yang mencederai hubungan antara agama dan negara. Hubungan antara Islam dan Indonesia. Bahkan tidak sekedar berhenti pada pengembangan wacana tapi isu itu sangat mempengaruhi pada dunia nyata. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana HMI harus menggabungkan kembali wacana keislaman dan keindonesiaan dan menularkan semangatnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi sangat penting dalam hal ini bahwasannya keislaman keindonesiaan tidak bisa kita siarkan melalui ruang-ruang tertutup dan eksklusif. Maka kita harus inklusif dalam pemanfaatan media sosial agar pemahaman keislaman dan keindonesiaan kita bisa dicerna bisa ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. platform digital menjadi instrumen penting dalam CR HMI hari ini. Hadirin kanda yunda yang saya muliakan hal-hal yang telah saya terangkan di atas merupakan upaya kita berkhidmat pada himpunan ini dan ditujukan untuk semata-mata menjadikan HMI sebagai bagian dari umat Islam terbaik yang senantiasa berpegang pada prinsip humanisasi liberasi dan transcendensi. Untuk merealisasikannya kita butuh untuk berkolaborasi kita harus bekerjasama kita harus berdaya bersama. HMI terlalu besar untuk dikerjakan oleh segelintir orang atau satu kelompok semangat kolaborasi dan semangat kebersamaan harus kita pupuk bersama dan kita jaga bersama. Kita yakin dengan potensi ratusan ribu kader HMI di berbagai universitas bersama jaringan intelektualnya para tokoh yang menjadi pemuka di masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam menjawab tantangan zaman ini. Di antara kader telah muncul para inovator entrepreneur yang akan menggerakkan masa depan bangsa kita dengan adanya kesesuaian arah dalam usaha-usaha pembangunan nasional. HMI siap untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan pemerintah. Saudara-saudara sehimpun yang berbahagia semoga kita senang siasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama memajukan HMI demi kemajuan umat dan bangsa. semoga para hadirin dan seluruh kader HMI se-Indonesia berkenan atas penyampaian saya kurang lebihnya saya mohon maaf bahagia HMI yakin usaha sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati